Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar peta ketinggian atau level curves atau bisa juga dinamakan peta kontur peta kontur nanti konsepnya untuk peta kontur ini kalau misalkan ada sebuah fungsi Z sama dengan F I, Y kita gambarkan misalkan permukaan Z nya adalah seperti ini permukaan dari fungsi tersebut berikutnya kita lakukan potong kurva tersebut atau kita iris dengan bidang Z sama dengan K ini kita iris nanti ada irisannya ya irisannya berupa sebuah kurva ini yang warna apa ini merah merah apa pink ini ini berupa sebuah kurva yang berada di ruang maksudnya ruang dimensi 3 yaitu yang ada sumbu X, Y, dan Z nah nanti nah nanti Z nya ini sumbu Z nya ini kita anggap sebagai level ketinggianya level ketinggianya dalam hal ini Z nya sama dengan K ini ketinggianya sama dengan K berikutnya kita proyeksikan kurva tersebut pada bidang X, O, Y atau pada bidang Z sama dengan 0 pada bidang Z sama dengan 0 atau bidang X, O, Y ini kita dapatkan proyeksi kurvanya seperti itu proyeksi irisannya ini nanti yang dinamakan dengan kurva ketinggian yaitu pada level K hasil ini merupakan kumpulan dari semua titik X, Y yang berada dalam domain F dan memenuhi F X, Y sama dengan K jadi F X, Y sama dengan K inilah yang disebut tadi kurva ketinggian dengan level K jadi pada ketinggian K nanti daerahnya kurvanya seperti ini definisinya seperti berikut kurva ketinggian dari suatu fungsi dua ubah atau dua variable Z sama dengan F X, Y adalah kumpulan semua titik pada bidang X, O, Y yang nilai fungsinya sama misalkan disini gambarlah kurva ketinggian dari Z sama dengan F, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat nah pada ketinggian tertentu yaitu misalkan ketinggian Z sama dengan C maka F, Y ini akan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus sama dengan C ini merupakan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya akar C misalkan kalau saya ambil C nya sama dengan 9 untuk C sama dengan 9 itu artinya pada ketinggian 9 pada ketinggian 9 Z nya sama dengan 9 nanti gambarnya berupa lingkaran dengan jari-jari 3 termasuk pada ketinggian atau C sama dengan 25 nanti itu merupakan lingkaran dengan jari-jari 5 kalau misalkan pada ketinggian C sama dengan 16 nanti ini anggap saja bagus ya berupa lingkaran ini harusnya bagus ini dengan jari-jari 4 ya jari-jari 4 itu pada ketinggian 16 fungsinya untuk apa fungsinya adalah kalau kita lihat sebuah pegunungan misalkan dari apa dari atas dari satelit misalkan dari satelit nanti daerah yang berada di sini oh ini ternyata ketinggiannya 25 25 satuan misalkan 25 kilometer oh kemudian yang sebelah sini ketinggiannya 9 satuan 9 kilometer misalnya dan seterusnya ya kemudian contoh yang berikutnya gambarnya kurva ketinggian pada dari Z sama dengan F X Y sama dengan X Y sama dengan X Y nah pada ketinggian Z sama dengan K maka F X Y itu X sama dengan X Y plus K sama dengan K X plus Y sama dengan K ini merupakan garis lurus jelas ya yang melalui 0, K dan K 0 sehingga misalkan pada kalau kita ambil K nya 1 X plus Y sama dengan 1 maka garisnya yang yang bawah ini yang pertama ini yang menunjukkan ketinggian disini ya bukan titik ini bukan titik X sama Y tapi yang menunjukkan ketinggiannya adalah yang berarti disini oh ternyata di daerah yang pertama ini ketinggiannya 1 meter misalkan jadi kalau kita lihat dari atas dari atas satelit misalnya oh daratan atau dataran ini mempunyai ketinggian 2 kalau yang disana ketinggiannya 4 misalkan jadi kita bisa melihat tinggi atau rendahnya suatu daratan permukaan melalui peta kontur ini atau kurva ketinggian demikian lebih jelas tentang kurva ketinggian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.